Apa itu hak asasi manusia? HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya Hak asasi manusia berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja sehingga sifatnya universal HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta Pengertian pelanggaran HAM Masih menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang Termasuk apart negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM Jenis-jenis pelanggaran HAM Satu HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang Namun ini tetap saja termasuk ke dalam kategori yang berbahaya Apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah Pencemaran lingkungan secara sengaja Penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia Seperti pembuluhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyenderaan Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM Satu, kerusuhan Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984 Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan Keputusan Majelis Hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 teroka dinyatakan bebas Eh mas, mas, selamat siang Jadi gini, disin malak pak ya Ini gak duit mas Waduh Saya mau gak diang Gini mas, gini Kecik ini yang beli perahu layar Lewat sini, harus bayar Ya, selamat siang pemirsa Mas, mas, disini kameranya mas Ya, selamat siang pemirsa Dengan saya Arik Kali ini saya akan menjelaskan berita siang ini Yaitu Kejadian di belakang saya merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia Yaitu pemerasan Hak asasi manusia yang dilanggar Yaitu hak untuk mendapatkan kebebasan, rasa aman, serta perlindungan Sekian pemirsa dari saya Jangan meras-meras di rumah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan meras-meras di rumah Menurut UU nomor 39 tahun 1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai meluk Tuhan Yang Maha Esa Oleh karena itu, manusia wajib memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan lain-lain Contohnya seperti pasal 28A Menyatakan setiap orang berhak untuk hidup Serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya Jaminan kebebasan HAM bahkan telah diatur sejak dahulu melalui beberapa pasal dalam UUD 1945 Contohnya seperti pasal 28I ayat 4 UUNRI tahun 1945 Berbunyi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara Terutama pemerintah Sesuai dengan bunyi-bunyi pasal tadi Kita sebagai warga atau masyarakat Indonesia wajib mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan Dengan adanya pelajaran ini Kita wajib untuk selalu berperilaku baik kepada sesama Wajib menghargai dan menghormati sesama penduduk manusia Walaupun kita berbeda ras, suku, agama, dan budaya Sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati